entry data pada entry slide klik di menu katalog kemudian pilih entry katalog akan muncul isian-isian yang dapat dikatakan sebagai kolom-kolom atau tag-tag pada entry slide yang pertama kali dipilih adalah jenis bahannya jenis bahannya disini monograf disitu ada cascade kemudian judul karena ini adalah tampilan dari isian atau isian sederhana yang sederhana bukan isian dalam format in marknya ya ini kemudian isi judul utama isi juga anak judul kalau di dalam buku tersebut terdapat anak judul kemudian penanggung jawab adalah sebuah kepengarangan kemudian tajuk pengarang utama artinya dia yang mengarang dengan fasilitas nama paling atas kemudian tempat terbit gimana diisi katalog ini dasar-dasar katalogisasi mutlak diperlukan untuk isian input data katalog di meskipun itu digital counter bit juga diisi kemudian jumlah halamannya itu deskripsi fisik ada berapa halaman diisi kemudian keterangan ilustrasi kalau ada kemudian setelah itu dimensi buku biasanya 21 cm atau 22 cm diantara itu biasanya buku atau buku yang besar itu 80 cm kemudian kita mengisi subjek subjek topik berarti subjeknya apa kemudian kelas ddc kalau menggunakan ddc kemudian sbn sbn itu adalah nomor unik yang sering menjadi bahan pencarian kemudian berkasnya apa tidak kalau perlu diisi tapi kalau tidak perlu kemudian tampil di opak kita centang dan simpan kemudian masih juga kemudian kita isi cover cover dari buku tersebut kita browsing di konten digital di sini konten digital kalau ada kita unduh di situ upload upload nah ini bentuknya pdf kemudian cover kita pilih cover masih di kita browsing dimana cover buku itu ada kemudian unggah kalau sudah ini sudah muncul tambahkan eksemplar jadi buku itu ada berapa eksemplar nomor induk otomatis di situ tanggal pembelian kapan kemudian jenis sumbernya pembelian nama nama suppliernya kamedia atau apa bentuknya buku kategorinya tidak di koleksi umum sudah dikatalgorikan ternyata kemudian harganya juga dicatat sebabnya untuk bahan pemeriksaan pencatatan harga adalah mutlak disitu ada juga tampilan mata uang waktu beli pakai rupiah atau pakai dolar seperti itu kemudian kalau sudah simpan nah ya oke kalau sudah digital sudah katalog sudah cover sudah kemudian kemudian kita cek ke bukunya cek kelayanan koleksi digital yang tadi kita ketikan ini sudah ketemu kemudian klik nah disitu ada kemudian klik kemudian 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 Terima kasih.